yang dibikin ke luar ini tuh, TV yang tampilan, itu yang transisi yang bikin buat LED buat TV nah itu pasang udah ada gak? tunggu tunggu oh udah di live-in ya? yaudah yaudah gak apa-apa udah di live-in tuh disfix oke 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 van udah masuk, coba liat van selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pasangan dan Terima kasih. 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 Selamat menikmati. 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 Baik, sebelum kita mulai ibadah pada siang hari ini, kami mempersilahkan kepada keluarga untuk berfoto terlebih dahulu, kami persilahkan untuk keluarga inti, anak-anak dari Almarhum. Selamat menikmati. Yang pertama dulu anak-anak dari Almarhum, nanti dilanjut dengan menampu cucu ponokan. Silahkan anak-anak dulu. Selamat menikmati. 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 Masih ada yang mau berfoto Kami berpilaman Masih ada yang mau berfoto Kami 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 berfoto Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyang selamanya. Sekali lagi. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyang selamanya. Tuhan penuh kuasa. 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 Amin. Tuhan penuh kuasa. 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 kuasa. Tuhan penuh kuasa. Tuhan penuh kuasa. Tuhan penuh kuasa. Harku kuasa. Percaya semua untuk kebaikanku, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Firman Tuhan di dalam Masmur serat 16 ayat 15 berkata demikian, Berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Bapak-Ibu sekalian yang terkasih dengan Tuhan, Ibu Juliana sangat berharga di mata Tuhan, bahkan tak ternilai. Kalau kita tahu Amerika mempunyai pasukan yang sangat spesial yaitu Air Force, yaitu tentara angkatan udara mereka dikatakan sangat berharga. Sangat berharga, satu orang Air Force itu bisa dinilai dengan jutaan dolar untuk mendidik menjadi seorang spesial Air Force. Makanya mereka betul-betul sangat menjaga pasukan elit yang begitu spesial bagi negara Amerika. Nah berharga istilahnya itu juga dipakai di dalam Alkitab yang kita tadi baca, berharga di mata Tuhan. Jiwa sosok Ibu Juliana Tamsi dan setiap kita yang diciptakannya. Sangat berharga, bahkan tak ternilai. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini, mati bagi Ibu Juliana dan setiap kita yang di dalam dosa, tidak punya jalan keluar. Kematian dalam dunia ini adalah satu kepastian, bukan pilihan. Pilihan kita adalah bagaimana kadang-kadang kita melewatinya. Masih bisa mungkin kita bisa pilih kadang-kadang waktu difonis dokter. Tidak ada obat lagi, kadang-kadang kita bisa pilih. Saya mau matinya lebih lambat dengan pengobatannya maksimal atau saya serahkan kepada Tuhan. Bisa diperpanjang oleh Tuhan, bisa juga memang Tuhan memakai semua hukum alam. Kita bisa begitu cepat tanpa pengobatan. Begitu berharga setiap orang miliknya. Ibu Juliana Tamsi adalah milikku. Pada saat Pak Stephen menceritakan bagaimana Mami begitu setia mengikuti komunitas pertumbuhan rohani. Itu kelompoknya memang berdasarkan tempat tinggal. Padahal tempat tinggal Mami di Permata Hijau. Kelompoknya di Kuningan bertemunya paling sering. Dengan situasi di Kusiroda. Beliau mengikuti pertemuan. Bahkan teman-temannya itu enggak ada yang se-level. Cuma beliau sendiri. Yang lainnya adalah eksekutif, orang-orang kerja, orang-orang sibuk, orang-orang yang mau sungguh-sungguh menekuni Alkitab. Mungkin secara pengetahuan Alkitab mereka lebih belajar banyak waktu. Menekuni kata demi kata Alkitab. Mami seorang sederhana tapi imannya. Tidak bisa dinilai dengan kita hafal Alkitab. Kita sering ke gereja, kita nyanyi dengan indahnya. Kerohanian adalah di dalam hati kita. Iman itu bukan kehebatan kita. Iman itu justru membuktikan kita mau berserah. Kelemahan kita, kita mau beriman bersandar kepada Tuhan. Jadi konsep iman yang benar adalah justru kita berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam kelemahan kita, ketidakmampuan kita, kita minta Tuhan menolong kita. Kita mau bersandar Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan Ibu Juliana juga menganggap begitu berdilainya pertemuan bersama dengan Tuhan. Dengan orang-orang beriman. Betapa berharganya mau mempelajari firman Tuhan bersama yang kesempatan itu sebulan sekali. Dia manfaat. Nah, berharga di sini juga Ibu Juliana bagi keluarga. Diobati, dikasih. Semaksimal mungkin. Karena Mami, Oma, begitu berharga. Kalau kita menghargai seseorang, kita melakukan yang terbaik. Apapun yang bisa kita lakukan, kita mau berikan. Sebagai orang tua, sudah punya anak, kita mengerti. Pada saat kita mempunyai keluarga. Apapun yang kita berikan, anak itu. Yang penting anak itu bisa berhasil. Yang penting anak bisa nanti masa depannya lebih baik. Kita berkorban. Kerja mati-matian. Waktu kita mungkin habis untuk mencari uang untuk membiayai sekolah atau kehidupan anak-anak. Ibu Juliana Tamsi, waktu muda, Pak Sifo menceritakan perjuangannya. Begitu ulet, apapun dilakukan, kalau bisa berjuang lebih baik untuk anak-anak. disekolahkan. Yang terbaik untuk masa depan. Bapak-bapak terkasih dalam Tuhan, itulah kerinduan orang tua karena harga. Berharga. Harga apapun akan diberikan. Seorang jemaat saya, waktu dia menghantar mamanya juga, dia bercerita. Dia bilang, saya tidak menyesal. Dia bukan mengasih mamanya setelah hanya menangis pada saat waktu menghantarkan terakhir saja. Mamanya di dalam peristirahatannya. Tapi dia kata waktu hidupnya, dia sudah menyatakan kasih. Menjaga mamanya. Itu harga yang dia bayar. Karena dia ada pengalaman. Waktu dia menjaga mamanya, dia hidup bersama mamanya. Mamanya sakit kanker. Usianya juga 80. Sudah lemah. Tidak bisa lagi ke toilet sendiri. Harus dituntun. Anaknya kan capek kan. Kita ke toilet sehari bisa minimal tiga sampai lima kali minimal itu. Anaknya bilang, ma pakai pempes. Kan repot. Kalau setiap kali mama mau buang air kecil atau mau yang lain, saya harus temani terus. Susah. Mama juga repot jalan. Dia agak marah bentak kepada mamanya. Mamanya gak bisa apa-apa ya. Udah tua ya. Udah lemah. Mau nangis juga gak bisa. Setelah itu, suatu hari dia sakit. Temam berdarah. Masuk ke rumah sakit. Karena trombosinya cukup rendah, dokter mengatakan, kamu harus pakai pempes. Anaknya maksudnya ya. Anak yang menjaga mamanya ini. Jemaat saya. Pakai pempes. Ya sudah, dia berintah dokter. Dia pakai pempes. Tidak bisa buang air kecil. Pada saat dia pakai pempes, tidak bisa buang air kecil, dia mengingat mamanya dan dia menangis. Dia bilang, kok tega-teganya dia, suruh mamanya, paksa mamanya pakai pempes. Dia sendiri tidak bisa buang air kecil waktu pakai pempes, masih mudah pun. Dia tidak bisa. Sejak itu dia pulang ke rumah, setelah dia sembuh, dia minta maaf sama mamanya. Dan dia berjanji sejak hari itu kepada mamanya dan kepada Tuhan. Mulai hari itu, saya akan menjaga mama yang terbaik, yang dia bisa. Dari terakhir, dia menghantar mamanya, dia mengatakan, terima kasih kepada Tuhan, yang memberi kesempatan. untuk menjaga, mengasihi mamanya. Dan dia memberikan, kepada kita semua yang ada di sini, juga peringatan. Selama, ada orang tua, mama, papa, saudara, tunjukkanlah kasih. Dengan, memandang orang tua kita, begitu berharga. Karena waktu mereka membesarkan kita, mereka sudah membayar harga, yang luar biasa kepada kita semua. Mama saya juga 80an. Jalan juga sudah susah, tinggal sama cici saya, di permata buah. Selama ada waktu saya berkunjung, saya anak paling kecil, anak ke-10. Ada rutin memberikan uang kepada mama, padahal dia gak pakai lagi kan. Tapi sebagai rasa kasih, memperhatikan. Saya kasih, padahal kadang-kadang dia dapat uang dari, saudara saya, cici saya di Singapura, dapat uang peringatan dari pemerintah Singapura. Diam-diam, ini kasih kamu ya. Dia terima uang, itu dia merasa dikasih. Tapi uangnya gak dipakai. Apa yang dia mau cukup. Mau makan, mau kemana, mau beli apapun cukup. Tapi kadang-kadang dia berpikir, mau beli buat cucunya. Kan cucunya banyak 30an. Mau beli buat anaknya, lebih susah. Sesuatu. Dan apa yang dia miliki, dia selalu pikirin, sampai dia masih, udah susah pun mikirin, apa yang aku mau berikan kepada anak saya, yang lebih susah. Masih mikirin loh. Mungkin enggak berapa tahun lagi hidupnya. Tapi dia tahu, anak yang lebih susah, yang mana. Dia tahu. Jadi kita sebagai orang tua, kita selalu punya anak, keluarga, kita gak pernah berhenti, memikirkan, anak-anak kita. Saya yakin begitu juga, Ibu Juliana Tamsi. Pada hari minggu, pada saat, berdoa, Pak Michael minta saya datang. Selesai berdoa, Ibu Juliana menatap dengan tajam, Pak Michael, dan memegang tangannya. Pada saat itu, saya juga mengingat, saya punya mama suatu hari juga. akan mengalami sakit dan kelemahan. Saya juga rindu hari-hari terakhir, bisa menemani dengan lebih banyak waktu. Begitu berharganya seseorang yang kita anggap, dia penting bagi saya, kita akan melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus Kristus. Memandang kita semua, begitu berharganya, tak ternilai. Bahkan, dia rela mati menderita untuk kita. Dia datang ke dunia yang berdosa. Kematian Yesus Kristus. Kalau kita mau memperhatikan Alkitab, kematian orang-orang yang dicatat, orang-orang yang cukup penting, tidak senaman mungkin kita nanti. Yesus Kristus, dia dikehendaki kematiannya oleh orang-orang yang ingin membunuh dia, menjebak dia, menangkap dia, dan mereka berhasil, mereka menyiksa dia, mencambuknya, menutup kepalanya, memukul dia, meludahi dia, merobek bajunya. Itu kematian Yesus Kristus yang dikehendaki oleh orang banyak. Yohanes Pembaptis, dipenggal kepalanya karena menegur, Herodes, yang berselingkuh dengan Herodias. Petrus, di dalam sejarah dicatat, dia disalibkan tebalik, murid-murid semua, dihukum mati, oleh penguasa. Banyak pengikut Yesus. Menderita. Di dalam gereja mula-mula, pengertian menderita bersama ini sudah biasa. Mereka ditangkap, mereka dikejar, mereka dimasukkan ke penjara, dilempar ke arena, pertandingan bersama binatang buas untuk dimakan. Mereka dibakar hidup-hidup sebagai lilin di istana Nero. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita mencatat pada saat engkau kalau diserahkan, ditangkap. kata-kata yang keluar dari mulut kita suatu hari nanti, mulut mereka adalah, roh kudus akan memberikan, jangan takut. Bapak-Ibu terkajam Tuhan, Yesus Kristus waktu dia mati, yang menangisi dia, begitu sedikit. kalah sama nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Musa ditangisi 40 hari 40 rumah. Elia juga ditangisi. Lazarus ditangisi 4 hari sebelum dibangkitkan oleh Yesus. Yesus orang ngumpet-ngumpet beberapa orang saja menangisinya. Murid-muridnya lari ketakutan. Tapi justru kematian Yesus seperti itulah, yang tidak dipedulikan orang banyak. Dia tetap mengasih kita. Dia ditinggal. Jasadnya pun diambil diam-diam, dibersihkan seadanya buru-buru, dibungkus dengan kain kafan, lalu ditinggal. Di kuburan yang dipenjam. Dari seorang bernama Yusuf dari Arimate. Alkitab memang kematian itu dicatat di dalam perjanjian lama, sesuatu yang tidak menguntungkan. Seperti itu. Pemasmur, waktu mencatat ini, ternyata Tuhan menghargai. Tuhan peduli dari hidup sampai mati, anak-anaknya yang dikasihinya. Tuhan peduli. Tuhan care waktu Ibu Julai Tamsi sakit, Tuhan tahu. Walaupun begitu menderita, kita tidak bisa mengerti sedalam-dalamnya. Tuhan mengasihi beliau. Dan Tuhan tahu. Tuhan menyertai. Pasti ada rencana yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Pergumulan beliau, sekitar lima atau enam tahun itu, dapat memberikan kita satu contoh. Kita belajar bahwa kita harus bertahan. Sampai waktu Tuhan memanggil kita. Kita tidak boleh menyerah di hidup yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Saya kira tubuh beliau, Tuhan peduli, Tuhan sudah membawa, memberikan istirahat terakhir, memulihkan dia. Tidak ada lagi penderitaan. Kita yang masih hidup, mari kita melihat sekitar kita. Orang-orang yang berharga bagi kita. Mari kita melihat apa yang harus kita perjuangkan di depan. Bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Supaya kita tahu suatu hari nanti kita adalah salah satu orang yang dikasih itu. Perjanjian lama masih mencatat lebih banyak orang takut kepada kematian. Kematian itu seperti kutuk. Kematian itu seperti satu hadirat Tuhan yang menghukum mereka. Tapi, Paulus dan perjanjian baru dikatakan, Filipi 1, 2, 1, bagiku hidup adalah Yesus Kristus, dan mati adalah keuntungan. Karena di perjanjian baru lebih jelas Yesus mati bagi manusia berdosa. Yesus datang menembus manusia berdosa. Yesus mati menggantikan manusia berdosa. Mereka, kita semua mati karena dosa kita. Kita berdosa bukan kepada siapa-siapa. Bukan kepada orang tua, bukan kepada teman, bukan kepada orang lain. Tapi berdosa adalah pemberontakan, salah sasaran kita, di dalam rencana Tuhan. Kita salah sasaran, hidup kita salah sasaran. Kita hanya mau melihat diri sendiri, sebagai yang paling penting, kita lupa Tuhan punya rencana. Sasarannya beda dengan apa yang kita mau. Dan kita memberontak kepada Tuhan, kita tidak mau. Tuhan mengasihi kita. Yesus datang, mati bagi kita. Perjanjian baru sudah jelas sekali. Dia datang sebagai pengganti. Dulu perjanjian lama, domba dikorbankan untuk sebagai satu komitmen, saya berdosa meminta ampun kepada Tuhan. Bukan domba yang mati, itu mengampuni dosa. Darah yang tercura itu, mewakili, ada kematian untuk pengampunan orang yang minta ampun. Dan, persembahan lainnya, dikorbankan. Darahnya dicurahkan. Ada yang mati, gantikan yang mempersembahkan. Di perjanjian baru, Yesus sudah jelas. Yang dinantikan dulu masih sama-sama. Nanti yang menolong kita, Mesias itu, juru selamat itu, kita nantikan datang menolong saya, menyelamatkan saya yang berdosa. Minta Tuhan, sungguh-sungguh, menghapus dosa. Masih bayang-bayang. Makanya menuju kematian itu, masih sesuatu yang mengerikan sekali. Bagi banyak orang di perjanjian lama, yang masih sama-sama. Di perjanjian baru, terang benderang. Makanya orang-orang yang mengikut Yesus, percaya Yesus, waktu mereka dibakar, di catat di sejarah, mereka mati, ratusan orang. Waktu Nero melihat, lihat orang-orang Kristen yang dibakar mati, masih tersenyum mukanya, dia tambah stres. Tambah gila. Makanya Paulus bisa mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Keuntungan di sini adalah, sesuatu yang saya rindu. Saya pengen, kalau disuruh pilih, lebih pilih surga, daripada hidup di dunia. Ini yang penuh penderitaan, walaupun banyak kebahagiaan, tapi begitu singkat dan sementara. Singkat sekali. Tadi pendeta Timotius sudah gambarkan ya, istilah dalam Masmud 90 dipakai, seperti rumput, bunga, tumbuh, layu. Seperti mimpi, dan satu lagi, seperti giliran jaga malam. Sapam, polisi, tentara, kalau jaga malam, eh, udah, besok. Udah selesai, gantian, gantian, gantian. Generasi, ganti, generasi. Cepat sekali. Hidup kita akan berlalu. Nah, kepastian keselamatan itulah yang sudah dipegang oleh Ibu Juliadia Tamsi. Karena dia sudah mendengarkan Yesus Kristus datang ke dunia, menyelamatkan manusia berdosa. Kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu untuk mengganti dosa kita. Karena kita dosa bukan kepada orang lain, kita dosa kepada Tuhan. Kenapa Yesus Kristus harus datang ke dunia ini? Dia satu-satunya bisa menyelamatkan manusia. Karena tidak ada satupun manusia bisa menyelamatkan manusia yang lain. Karena semua berdosa, seperti kalau kita semua tenggelam di lautan, kita semua tenggelam di lautan, mau berenang sekuat tenaga apapun, tidak ada yang di atas perahu mengangkat kita, kita pasti tenggelam, mau bergerak berapa lama? Pasti tenggelam semuanya. Sama juga ilustrasinya kita mau sendiri, manusia mau angkat diri sendiri, siapa yang bisa mengangkat rambutnya, kepalanya sendiri naik ke atas? Tidak ada yang bisa. Semua kita berdosa di dunia ini. Kita dilahirkan berdosa. Yesus Kristus lahir tanpa dosa. Yesus Kristus hidup selama 33 setahun, 33 setengah tahun tanpa dosa. Dan waktu dia mati, dia berdosa. Karena dosa kita dikenakan kepada dia. Tuhan mengampuni dosa, tidak mengatakan, oh yaudah kamu diampuni. Oh kamu doa kamu diampuni. Enggak. Tuhan itu kasih dan adil. Dia tahu begitu berharganya manusia, dia harus mengasihi, dan dia dengan kerelaan mengasihi, dan dia tetap harus dengan pengadilan. Yaitu dosa harus, hukumannya mati. Kita semua harus mati. Tapi dia sang pencipta. Satu-satunya yang bisa mengampuni manusia, ya sang pencipta dia. Dia sudah berjanji, dosa harus dihukum, dan dia konsisten, berjanjian, dia adil. Dia menjalani hukuman itu di kayu salin. Supaya kita bisa hidup. Saya memakai juga cara Yesus Kristus prinsipnya untuk mengajar murid-murid saya waktu saya ngajar di sekolah ISD. Sekolah ISD kalau lagi kebaktian begini kan, kelas 1 sampai kelas 6 susah diem ya. Wah ngomong-ngomong, ngomong, ingetin-ingetin. Saya selalu ingetin. Kalian kalau ribut minggu depan, Angkel akan hukum kalian. Ya anak kecil namanya ya, kan namanya pelajaran itu terus konsisten. Kebaktian ribut lagi. Oke, hukum. Kalian berdiri satu kaki. Semua berdiri, ratusan orang yang satu kaki berdiri. Berdiri. Belum satu menit kan sudah turun ya. Namanya anak kecil mana? Bisa dia berdiri begini. Ya berapa detik dia turun, turun, turun gitu kan. Saya tahu mereka gak mampu. Saya bilang semua duduk. Sekarang tetap dengerin. Saya akan meneruskan khotbah. Angkel yang berdiri akan dengan satu kaki. Terus saya satu kaki. Sampai khotbah selesai. Sebagian mereka menangis. Saya ini gak buat-buat. Sampai saya dengan hati mendidik mereka. Pakai contoh seperti ini. Ada yang bilang, Angkel, turunkan. Jangan. Kok Angkel yang susah? Setelah itu mereka sadar dengan rela. Mereka tahu. Saya mengasih mereka. Tuhan mengasih mereka. Lebih dari saya. Itulah yang Yesus lakukan. Dia tahu. Kalau orang mau masuk surga, di Alkitab itu bisa ada dua jalan. Katanya dua jalan. Ini kita ikut prosesnya dulu. Yang pertama. Di Roma pasal dua dikatakan. Orang yang melakukan hukum Taurat. Hukum-hukum agama. Dia berpuasa. Dia mempersembahkan korban. Dia tidak melakukan dosa. Hari sabat seperti hari minggu ini. Dia tidak berjalan lebih satu mil. Dia harus apa. Dengan persembahan-persembahan khusus. Setiap hari raya. Dia harus pergi ke Yerusalem. Dan sebagainya. Kalau dia melakukan hukum Taurat. Dia dibenarkan oleh Tuhan. Itu satu cara bisa orang ke surga. Tapi. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa melakukan itu. Yang kedua. Kalau orang betul-betul moralnya baik. Dia sempurna. Tidak pernah bohong. Tidak punya motivasi yang jahat. Tidak pernah menipu orang. Tidak pernah egois. Tidak pernah melawan orang tua. Tidak pernah. Semua dia sempurna. Alkitab mengatakan. Kalau yang begini. Bisa. Tapi. Tidak ada juga yang bisa. Manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang tidak berdosa. Tinggal satu jalan. Satu-satunya. Memang kita mengatakan. Sebenarnya satu-satunya. Yang dua itu. Memang tidak mungkin. Cuma diberikan gambaran. Satu-satunya adalah Yesus. Yang tidak berdosa. Datang. Mengambil dosa kita. Menanggungnya di kayu saling. Mati. Tapi dia tidak mati. Selama-lamanya. Hari ketiga dia bangkit. Membuktikan. Dia adalah Tuhan yang sudah datang. Menang atas dosa. Dan menyelamatkan manusia. Dalam kehidupan yang. Mereka tidak punya harapan. Diberikan harapan. Dan arti kehidupan yang kekal. Setelah itu. Kita yang percaya. Juga akan dibawa. Kehadapannya. Bersama dengan dia. Itulah kasih dan keadilan Tuhan. Kepada kita semua. Alkitab menubuh tentang Yesus itu. Sejak. Kitab pertama kejadian. Kejadian 3.15. Sudah dikatakan. Keterunan dari perempuan. Hawa ini. Tumitnya akan diremukan. Itu mengapa Yesus akan dipaku di kayu saling. Tapi dia akan menginjak kepala. Si jahat itu. Si ular itu. Jadi Alkitab ini menceritakan. Nubuh tentang Yesus. Yang detail. Ini hari Natal sebentar lagi. Detail. Detail. Orang seperti ini akan datang. Ribuan tahun setelah itu. Datang persis Yesus. Datang ke dunia. Dicatat oleh semua agama yang paling besar. Sosok yang namanya Yesus. Semua agama paling besar di dunia. Mencatat sejarah Yesus pernah ada di dunia ini. Dan hidup tidak berdosa. Agama mana mencatat ada Yesus terus. Yesus itu ada kelemahan. Tidak ada sama sekali. Bahkan. Agama paling besar di Indonesia pun mencatat. Sejak bayi pun lebih hebat dari dicatat Alkitab. Yesus bayi bisa ngomong. Uji jatnya luar biasa ya. Alkitab mencatat apa adanya. Usia lima tahun dia bisa membuat tanah liat. Jadi buruk ditiup terbang. Dia bisa memberikan roh kehidupan kepada tanah liat. Yesus bisa berdebat dengan orang-orang ahli agama membela mamanya Maria. Itu dicatat di sejarah kitab agama lain yang terbesar di Indonesia. Alkitab mencatat Yesus. Begitu jelas dia lahir. Dia jadi bayi. Dengan normal sampai umur 30. Baru dia mengadakan mujijat. Ya. Itu. Sebelumnya mungkin ada. Tapi Alkitab mencatat. Mulai dia melayani 30. Sesuai syarat orang-orang pada saat itu pemimpin-pemimpin yang melayani. Sampai dia mati 3,5 tahun. Tujuannya menggenapkan apa yang dituliskan perjanjian lama. Dia datang memberi pengharapan kepada manusia di dalam kegelapan. Nubuat tentang Yesus itu kalau orang mau probabilitas kita tahu probabilitas ya. Itu seperti uang koin. Ya koin. Yang ditaruh di kota New York setinggi pinggang kita. Kita ambil satu. Nah itu kemungkinan nubuat Yesus datang bisa digenapi itu. Satu koin di antara satu kota New York. Koin setinggi pinggang itu. Probabilitas Yesus bisa menggenapi nubuat perjanjian lama. Bayangkan. Betapa tepat. Betapa akurat. Pribadi Yesus datang. Begitu berharga. Mengasihi Ibu Juliana. Mengasihi kita. Supaya kita. Boleh ketemu lagi. Dikumpulkan bersama lagi. Di surga bersama almarhum. Biarlah Tuhan memberkati. Memberikan kita iman. Membuka hati kita. Bersama-sama dengan Ibu Juliana. Percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah juga kerinduan almarhumah. Supaya banyak orang. Bisa beriman kepada Tuhan Yesus. Saling mengasihi. Dan boleh kembali ke surga. Atas kasih karunia. Dari Tuhan. Yang mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur. Untuk kasih. Yang Tuhan nyatakan kepada kami. Melalui Yesus Kristus. Yesus yang dijanjikan ribuan tahun. Kepada manusia yang memberontak. Dan berdosa. Dan dua ribu tahun yang lalu. Datang ke dunia. Sesuai dengan janji Tuhan. Datang menjadi manusia. Bahkan menjadi hamba. Bahkan mati di kayu salib begitu hina. Dianggap penjahat. Dianggap pemberontak. Dianggap penyesat. Itu mewakili kami adalah orang yang tersesat. Orang yang memberontak. Orang yang begitu jahat. Kami adalah penjahat-penjahat di dunia ini. Di mata Tuhan. Kami tidak mungkin bisa berargumentasi. Untuk kebaikan kami. Kami manusia berdosa. Manusia yang jahat tersesat. Kami bersyukur Tuhan sudah mengampuni kami. Di dalam Yesus Kristus. Ibu Juliana sudah mengakhiri pertandingan. Ibu Juliana sudah mengakhiri garis finis. Ibu Juliana sudah bertanding. Di dalam pertandingan iman. Dan selesai. Dengan kasih karunia Tuhan. Bila kami yang masih hidup. Kami rindu. Kami juga ditolong oleh Tuhan. Menyelesaikan pertandingan dalam kehidupan ini. Bersama dengan Tuhan. Dan puji nama. Di dalam Yesus Kristus. Tuhan. Yang mengasih manusia. Setiap kami. Mengasih Ibu Juliana. Dan akan datang kembali. Menjemput kita yang masih hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Semat perkembangan manusia. Dicitakan dari debutan. Dan akan kembali. Kepada debutan. Tetapi roh. Ibu Juliana Tamsi. Dan orang-orang yang percaya. Kepada Yesus Kristus. Akan hidup. Selama-lamanya. Di surga. Bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bakat berdiri. Kita akan mengakhiri. Ibadah kita. Kita nyanyikan. Kita nyanyikan lagu nomor 13. Pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara. Kau yang pelihara. memikat hatiku. Kau yang pelihara. Kau yang pelihara. Kau telah memikat hatiku. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasihmu Tuhan. Pertolonganmu. Pertolonganmu. begitu ajaib. Begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kau telah mengikat hatiku. Kau telah mengikat hatiku. Jumat perkabungan. Tertuju padamu. Ku rasakan kasihmu Tuhan. Jumat perkabungan terimalah berkat Tuhan Kasih Allah Bapak yang sempurna Yang menciptakan kita dan merencanakan Keselamatan bagi kita Anugerah dalam Yesus Kristus Yang mengasih kita bahkan dia mati di kayu salib Untuk menggantikan kita yang berdosa Persekutuan dan kasih dari roh kudus Terus menyatukan kita Dalam keluarga dari Ibu Juliana Tamsi Juga keluarga besar Anak-anak Tuhan Setiap kita Alat terhitungan memberkati setiap kita Dari hari ini Sampai Yesus datang kedua kali Dan sampai selama-lamanya Amin Silahkan duduk Kita akan memberikan penghormatan terakhir Dengan menamburkan bunga Saya persilakan dari keluarga inti Untuk menamburkan bunga Dan sampai selamat menamburkan bunga Dan sampai selamat menamburkan bunga Selamat menamburkan bunga Selamat siang Teman-teman sekalian Sekali lagi Atas nama keluarga Saya ingin mengucapkan Terima kasih yang Sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya Atas perhatian dan kasih yang diberikan Oleh teman-teman yang hadir Pada pemakaman Ibu undal kita Ibu Juliana Ramsi Seperti yang mungkin Setelah kita saksikan pada waktu Kebaktian yang pertama Kita Mungkin Menangisi Yang meninggalkan kita Padahal sebarusnya Atau sebenar-benarnya adalah Kita yang Perlu ditangisi Karena mereka yang telah pergi Mereka pergi ke tempat yang lebih indah Pergi ke tempat yang tidak ada sakit penyakit Pergi ke tempat yang Hanya ada kebahagiaan Dan kesenangan belakang Seperti juga Ada yang di Batu Nisan ini Takulah Kebangkitan dan hidup Siapa Barang siapa yang percaya kepadaku Ia akan hidup Walaupun ia sudah mati Kata-kata ini Sangat Tentunya berarti Buat kita yang percaya Karena kita percaya Satu hari kita Akan bertemu kembali Di tempat Yang jauh lebih indah Nabi Baik Dan seperti Lagu yang Sedang dinyanyikan ini Will you remember me Sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah Kita Yang harus mengingat Bahwa Kitalah akan menghadapi satu hari Yang sama dengan yang telah meninggalkan kita Demikian saya sampaikan Apabila yang ada lagi teman-teman Ataupun Family Ada tolan yang ingin Memberikan Kesan-kesan dan kesan terakhir Pada beli Kami persilakan Kur Selamat siang semua teman-teman Sudara-sudara Semua yang saya sayangin dan saya cintai Hari ini adalah hari Terakhir Mami akan dikubur disini Saya pertama-tama Saya ingin mengucapkan Pada Mama Terima kasih Atas semua Yang telah diberikan Sehingga Saya bisa Menjadi seorang seperti ini Lumayan pintar Dan bisa menjaga kesehatan Karena Mami Selalu memberikan Ilmu-ilmu kesehatan Pada saya Saya juga mengucapkan Terima kasih Yang cukup Besar ya Kepada Suster Peggy Terima kasih ya Selama ini Dia Membawa Selalu menjaga Mami Siang malam Sekian tahun Luar biasa Terima kasih juga Pada semua teman-teman Yang Bisa hadir Dan memberikan waktu Meluangkan waktu Yang pernah bertemu juga Saya mohon Mungkin kalau ada kesalahan Mami Kepada Kepada anda-henda semua Saya mohon Dimaafkan Saya juga mohon maaf Atas kesalahan saya semua Mau kembali keluarga saya juga Mohon maaf ya mama Terima kasih sekali mama Dan Mama sekarang bersama mohon dijemput Terima kasih semua teman-teman Terima kasih mama Terima kasih Saya juga mohon Tuhan Untuk bisa mengampuni Semua Dosa-dosa mama Sehingga kau bisa terima Baik Di sisimu Selamat jalan Mama Silahkan untuk Keluarga Menaburkan bunga Sebagai kasih Dan penghormatan Dan penghormatan D sweet идет Dan penghormatan Dan penghormatan En selamat menikmati 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 Selamat menikmati. 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 Ya, sekali lagi kita akan menaburkan bunga sebagai penghormatan kita dan kasih kita dimulai dengan keluarga. Saya persilakan. Selamat menikmati. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih 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 telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!